BABY BUS PEMBELAJARAN BERPEMANDU Akulah kueki si bebek kecil. Ini teman kuki. Dimana kiki? Ayo kita temukan kiki. Hai kueki. Kiki, dimanakah kita? Selamat datang di kerajaan binatang. Di sini kita dapat menemukan banyak binatang. Binatang apakah ini? Kini bebatuan, bukan binatang. Apakah ini sekor binatang? Itu adalah tanaman. Tanaman juga bukan binatang. Dimanakah binatang-binatang itu? Anak-anak, ayo kita bantu kueki menemukan binatang-binatang. Getup dan temukan binatang-binatang. Hiu Elang Buaya Monyet Macan tutul Burung nuri Ada banyak sekali binatang. Binatang dapat hidup di langit. Di darat Di laut Kamu bahkan dapat menemukan binatang di gurun terpanas dan wilayah kutub terdingin. Binatang-binatang kecil sangat menyenangkan. Ayo kita bermain dengan mereka. Tetapi, aku harus mengirimkan medali-medali. Medali-medali apakah ini? Ini adalah medali-medali juara binatang. Raja Singa menyuruhku untuk memberikannya kepada para juara binatang. Juara binatang! Kedengarannya fantastis! Kotak tiap medali memiliki foto binatang. Aku cukup mengirimkannya sesuai dengan foto. Binatang manakah yang seharusnya mendapatkan medali untuk binatang terbesar? Tahukah kamu binatang manakah yang berukuran paling besar? A. Anjing B. Monyet C. Paus biru Itu benar! Kamu benar! Paus biru adalah binatang terbesar di bumi. Binatang ini lebih besar daripada gajah terbesar di darat. Aku tahu! Paus biru seharusnya mendapatkan medali untuk binatang terbesar. Kamu benar! Inilah medali untuk kesatria kuat. Medali untuk penguasa transformasi. Medali untuk penguasa penyamaran. Dan lebih banyak medali lainnya. Maukah kamu membantu mengirimkan medali-medali? Serahkan pada Kweki. Kwek! 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 Oh tidak! Medali dan foto terpisah. Sekarang saya tidak tahu medali mana yang harus didapatkan oleh tiap binatang. Maaf! Biar kulihat. Aku punya ide! Ayo kita menuju kerajaan binatang. Amati binatang-binatang dengan saksama. Lalu pilih medali yang tepat untuk mereka. Yeay! Ayo kita berangkat! Ayo kita berangkat! Satria Kuat Kecil Rumput tumbuh tinggi sekali. Bukan rumput yang tumbuh lebih tinggi. Tapi kita, kita menjadi semakin kecil. Wah! Lihat, pasukan semut. Kita menjadi lebih kecil dan semut-semut kecil terlihat besar sekali. Itu benar! Ayo kita belajar tentang semut terlebih dulu. Wartunya belajar! Tabel cerdas! Aktifkan! Perut besar Enam kaki di tubuh Dada kecil Antena di kepala Semut Semut adalah serangga kecil. Tubuhnya dibagi menjadi tiga bagian dengan dua antena dan enam kaki. Ada banyak semut berkumpul untuk membentuk barisan panjang semikian rupa. Semut adalah binatang sosial. Mereka saling berkomunikasi melalui antenanya. Saat sekor semut menemukan makanan, dia akan memanggil teman-temannya agar mereka dapat membawa makanan kembali ke sarang mereka. Semut-semut kecil itu sedang membawa barang-barang besar. Iya, semut luar biasa kuat. Mereka dapat membawa makanan yang beratnya 50 kali berat badannya. Eh, bukankah itu menakjubkan? Tentu saja. Anak-anak, tahukah kamu seekor semut bisa mengangkat berapa semut? A. Satu semut B. Lima semut C. Lima puluh semut Itu benar! Kamu benar! Mari kita lihat bisa jadi sekuat apakah seekor semut itu. Ini adalah satu semut. Di sini ada empat semut. Lihat, seekor semut dapat mengangkat 50 semut. Dia memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Wow, semut-semut itu fantastis! Taukah kamu kemana semut-semut membawa makanannya? Ehh, kembali ke sarang? Benar! Semut mempunyai sarang yang sangat besar di bawah tanah dan mereka membawa makanannya ke sana. Ayo kita cari tahu! Waktunya berinteraksi Dimanakah sebaiknya kita meletakkan makanan ini? Itu benar! Ayo kita lanjutkan membawa makanan! Kulungan! Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.